Hai Assalamualaikum teman-teman untuk mendukung channel ini silahkan tekan tombol subscribe share like dan komen kali ini kita akan berbagi pengetahuan tentang memperbaiki hampas rim mobil TS ini cara memperbaiki rim yang besok yang besok kembuka tromol ini untuk membuka tromolnya kita memerlukan dua baut 12 baut 12 untuk membuka tromol ini teman-teman kampas kampas rimnya sudah dilepas jangan lupa nanti cara mengembalikannya teman-teman kita pasang dulu sebelah yang sebelah kita pasang dulu kampas rimnya sekaligus tuasnya kita pasang dulu dekat dengan master remnya lalu kita pasang pengunci kampas rimnya dengan menekan dengan tang lalu diputar ganti yang sebelahnya kita pasang sama caranya perlu diingat teman-teman jadi ada dua per pendek dan satu per panjang dua per pendek itu tempatnya di bawah dan yang satu panjang itu di atas yang dekat master itu teman-teman pasang juga pengunci kampas remnya yang sebelah dengan menekannya pakai tang kemudian diputar lalu kita pasang pair panjangnya itu teman-teman kita pasang pair panjangnya dekat tuas rem dekat dengan master lalu kita pasang kedua pair panjangnya dekat bayi di dalam bentuk pendek hanya robot yang berada di bawah kita cantolkan udah ada tempatnya itu temen-temen lalu kita pasang trombolnya sampai betul-betul masuk kedalam temen-temen pastikan enggak seret kita pukul-pukul teman-teman untuk mengatasi baut yang berkarat yang susah untuk dilepas kita memakai memakai minyak kayu putih lalu kita pasang rodanya teman-teman untuk mengencangkan bautnya ini arah arah ke kanan kebalikan dari mobil-mobil besar seperti truk dam nah itu mayoritas ke kiri kalau untuk dam dan ukuran kencangnya baut itu kalau mobil ini mobil lts mobil kecil itu dengan perasaan tangan bukan pakai pipo seperti mobil-mobil besar ada juga yang mengencangnya ke kiri itu seperti mobil-mobil elef mobil elef itu ada yang ke kiri mengencangkan roda ada bautnya bautnya baut rodanya Terima kasih.